Mengantisipasi adanya temuan residu berbahaya pada buah impor anggur musket atau anggur hijau, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun melakukan sidake sejumlah toko buah. Setiap toko buah yang menjual anggur impor dari Thailand itu diambil sampel dan akan dilakukan uji repites. Sejumlah toko buah di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Kamis pagi, didatangi oleh petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Kedatangan petugas untuk pemantauan aktivitas jual beli buah, utamanya penjualan buah anggur shine musket yang beberapa hari terakhir santer di pemberitaan adanya temuan kandungan residu berbahaya. Beberapa toko buah yang kedapatan menjual buah anggur hijau impor itu diambil sampel untuk dilakukan repites. Ujungan mendadak dalam rangka menindaklanjuti instruksi dari Badan Pangan Nasional melalui Pemprov Jawa Timur terkait temuan residu pesticida pada anggur shine musket di Thailand. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan DKPP Kabupaten Madiun Sri Murdilah Goida Alfiyah mengatakan, sidak juga merupakan bagian dari pengawasan maupun keamanan pangan. Setidaknya ada lima toko buah yang didatangi di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Siman, Mejayan, dan Dolopo. Di masing-masing toko, tim mengambil sampel anggur musket untuk dilakukan repites. Jadi kita pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang juga dikenakan ada residu pesticida. Kami dapat instruksi untuk melakukan pengawasan anggur shine musket yang berbeda di Kabupaten Madiun untuk uji keamanannya. Kami hari ini ke Jiwan, Mejayan, dan Dolopo yang sudah lima ini. Terusnya nanti kita uji repites di kantor karena memang agak diperciri kita tidak bisa di tempat menguji. Penjual juga kita laporkan ke pusat juga ada link laporannya. Yang sudah kami lakukan aman untuk buah-buah yang berbeda di Kabupaten Madiun. Kita agak, kita prioritas yang untuk kabupaten yang agak besar yang kemungkinannya ada anggur musket juga di jalur utama. Kelihatannya gitu, karena tanpa biji juga ya. Sementara itu, salah seorang pedagang buah di Kecamatan Dolopo mengaku anggur musket akhir-akhir ini tengah ramai di buru masyarakat. Hal ini karena buahnya yang lebih besar dibandingkan buah anggur lokal, serta rasanya yang manis dan tanpa biji hingga menjadi incaran. Termasuk naris mas, kalau sehari bisa menghabiskan 2-3 kerat. Satu kerat itu biasanya 6 kilo. Kalau pembeli itu biasanya ya semua kalangan mas, biasanya juga anak-anak sekolah itu kan suka, karena tanpa biji tuh, rasanya juga muanis. Biasanya itu manis tanpa biji tuh mas, kan orang pada suka itu. Biasanya kalau di sini 60 mas, ya naik turun lah. Biasanya bisa naik, bisa turun. Kalau harganya murah, 60 ke dalam juga bisa. Dalam sehari, pedagang buah mampu menjual anggur shine musket lebih dari 10 kilogram. Dibawa kepada masyarakat yang akan mengkonsumsi buah agar lebih baiknya mencuci dengan air bersih terlebih dahulu, agar terhindar dari kandungan zat-zat berbahaya.